Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat buat semua sahabat budidaya dan juga para pencinta dan penghobi ikan di kesempatan kali ini saya ingin sharing terkait tentang chamber yang saya gunakan untuk filter daripada kolam yang paling besar yang ada di tempat ini kolam ini ukurannya 2x3 meter dengan kapasitas ikan 400 ikan nilam 50 ikan emas dan 50 ekor ikan gurame air yang saya gunakan 80% adalah merupakan air hujan dan alhamdulillah sampai dengan 4 bulan ini air ini belum pernah dikuras dan keadaannya normal jika dicek pHnya pHnya masih stabil di angka pH netral atau 7,5 nah chamber yang saya gunakan untuk kolam yang besar ini adalah chamber yang ini jadi chambernya sangat sederhana sekali ukurannya ini 40x1 meter nah kolam ini yang saya gunakan untuk chamber ini memiliki beberapa fungsi diantaranya selain untuk filter filter yang saya gunakan ini juga sederhana saya hanya memberikan sekat pada kolam ini yang sekatan ini berisikan busa-busa untuk menyaring kotoran ataupun amuniak-amuniak daripada ikan nah kemudian di samping sekatan ini ini ada batu-batu juga yang saya gunakan ya untuk menahan agar amuniak itu tidak bebas masuk ke sana supaya nanti dari mesin air itu ya kemudian dialir ke kolam yang besar ini ya hanya air yang beningnya saja jadi amuniaknya itu ada di bawah sementara air yang di atas dalam keadaan normal dan juga disini saya memberikan beberapa ikan ya awalnya ikan ini kan gapi nih hanya dua ekor kemudian seiring waktu ternyata berkembang biak dengan sangat banyak sekali dan ini yang ada disini adalah indukan-indukannya saja sementara anakannya itu ada di sana jumlahnya sudah ratusan cukup banyak nah kemudian bagaimana cara membersihkan chamber ini jika amuniaknya sudah terlalu banyak jadi caranya itu sebetulnya sangat mudah sekali ya hanya menggunakan ceserin karena amuniaknya ataupun kotoran-kotorannya itu kan ada di bagian bawah jadi kita cukup ya memasukkan ceser ini ke dalam lalu kita ambil amuniaknya nah seperti ini saya akan praktekkan jadi membersihkannya itu mudah sekali kawan-kawan nah seperti ini nah tuh bisa dilihat ya amuniaknya banyak sekali dan ini kental jadi tinggal kita buang saja ke saluran air yang ada disini nah jadi udah gitu aja jadi cara mengurasnya sangat-sangat mudah sekali ini bisa dilakuin 2 hari sekali ataupun juga sehari sekali tapi saya seringnya itu ya 2 hari sekali atau ketika melihat amuniaknya sudah sangat banyak disini baru kemudian saya buang dan ketika saya buang di saluran air ini saluran air ini juga memiliki fungsi karena nanti banyak sekali cacing-cacing sutra yang ada disini nah cacing-cacing sutra ini bisa diambil lalu kita pergunakan untuk makanan daripada ikan gapi yang ada disini ataupun anakan ikan gapi yang ada disana yang jumlahnya sangat banyak nah jadi fungsinya sangat banyak sekali ya walaupun sederhana seperti ini tapi saya bilang ini sangat multifungsi sekali dan juga Alhamdulillah airnya tetap normal walaupun kita gak kuras ya dari awal mulai air ini penuh ya karena menggunakan air hujan sampai dengan sekarang ikannya juga sehat-sehat pH airnya juga normal nah jadi sampai disini saja sharing kita kali ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh